Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat beriman Malam Nuzul Quran adalah malam dimana Quran itu turun Di malam itu Quran diturunkan oleh Allah SWT Melalui beberapa fase dan tahapan Apa saja tahapannya Al-Tanzilul Awal atau tahapan pertama Al-Quran diturunkan atau ditempatkan ke Lawhil Mahfud Yakni suatu tempat dimana manusia tidak bisa mengetahuinya secara definitif atau pasti Dalil yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu ditempatkan di Lawhil Mahfud itu Ialah keterangan firman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Bahkan yang didustakkan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia Yang tersimpan di Lawhil Mahfud Quran Surat Al-Buruj Ayat 21-22 Tetapi mengenai sejak kapan Al-Quran itu ditempatkan di Lawhil Mahfud itu dan bagaimana caranya adalah merupakan hal-hal yang gaib Tidak ada yang mampu mengetahuinya 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 Ayat 3 Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkai Kemudian di Surat Al-Qadar Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil qadar Kemudian dilanjut lagi Surat Al-Baqarah Ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Shahrul Ramadan Al-Ladhi unzila fihi Al-Quran Beberapa hari itu Ialah bulan Ramadan Bulan yang dimana diturunkan permulaan Al-Quran Hadith riwayat nasai Hakim dan bayi haki Dari Ibn Abbas Beliau berkata Unzila Al-Quranu jumlatan wahidatan Ilas sama'id dunya laylatil qadari Thumwa unzila ba'da dhalika fi ishrina sana Al-Quran itu diturunkan salah sekaligus ke langit dunia Pada malam laylatil qadar Kemudian itu diturunkan sedikit demi sedikit Selama 20 tahun Hadith riwayat An-Nasai Dari Ibn Abbas Tahap yang ketiga Atau At-Tanjilu Thalif Tahap ketiga ini Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia Langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya Setelah wahyu kitab Al-Quran itu Pertama kalinya ditempatkan di Law Hilmaqfud Lalu keduanya diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia Kemudian ketiganya disampaikan Langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik perantara malaikat Jibril Ataupun secara langsung Kedalam hati Sanibbari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maupun dari baik tabir Beberapa ayat Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim Walakod angzalna ilaika Ayatim bayinat Al-Baqarah Ayat 99 Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan Kepadamu Ayat-ayat yang jelas Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Baqarah Ayat 7 Ialah yang menurunkan Al-Quran Kepadamu Di antara isinya Ada ayat-ayat yang Mukhamat Itulah pokok-pokok Isi Al-Quran Dan yang lain Ada ayat-ayat Yang mutasyabihat Dan itulah Proses Nuzulul Al-Quran Dari mulai Lohil Mahfud Ke langit Daitul Izzah Ke langit dunia Kemudian kepada Nabi Muhammad Rasulullah Al-Alihi wassalam Melalui Tiga Fase Atau Tiga Tahapan Sahabatul Iman Jangan lupa Klik tombol Subscribe Agar kami Tetap bisa Berkarya Untuk Media Islam Ya Wassalamualaikum Sampai jumpa